Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo ada yang sama warga kota Bunggulu Jumpa lagi bersama kami Di channel Realitapus TV Channel memberikan informasi, edukasi, dan inspirasi Dan Alhamdulillah Di program Podcast Betandang Atau Podang Kali ini kita menghadirkan Menghadirkan salah satu narasumber Yang akan membahas tentang Pro kontra terhadap Musyawarah Provinsi Kone Bunggulu atau pemilihan ketua Kone Provinsi Bunggulu yang kini Lagi marah diperbincangkan Di kalangan pemerintahan Khususnya di kalangan pemerhati olahraga di Provinsi Bunggulu Nah, untuk berbincang itu Kita akan Berbincang dengan sosok yang tamu muda Yang sudah hadir di sini Apa kabar bang? Sehat, baik Alhamdulillah Ini bisa diperkenalkan dengan adi sana warga kota Bunggulu Khususnya di penikmat Youtube kita Saya Herusa Putra Kebetulan hari ini kita ditandangin Oleh Bung Daman Untuk bicara soal Kone Dengan kapasitas pemerhati atau pecinta olahraga Panggilan apa nih bang? Heru Bang Heru ya? Iya Kalau biasanya Kalau di olahraga tuh Salam olahraga Bung Bung Bungkus nah ini Ini Bung Heru ya Saya panggil Bung Heru Bung Ngomong-ngomong soal Kone ini Selaku pemerhati olahraga Provinsi Bunggulu Mengamati dinamika Menjelang Musprop ini dari kacamata Bung Heru Seperti apa sih? Sebenarnya Polomik atau pro kontra terhadap Musprop Kone ini? Silakan Terkait Musprop Kone Kita tidak melihat konflik di dalam Atau yang terjadi ini Apa? Begitu ini menjadi urusan Antara Kone, Intra Kone Tapi kita menyayangkan Kalau Kone ini selalu bermasalah Atau selalu tertunda-tunda Artinya tertunda ini dalam kapasitas untuk pengambilan seorang ketua atau muda Ini kan paling ulur saya lihat Baik di media, baik untuk pengurus internal Kone sendiri Ini kita sangat menyayangkan Seharusnya Kone ini disegerakan untuk melakukan muda Agar tidak dirugikan kawan-kawan olahraga atau cabur-cabur Jadi cabur-cabur ini jangan ditarik-tarik ke konflik internal Kone Karena Kone ini induk dari tempat bernaung atau induk dari kawan-kawan cabur Kalau Kone bermasalah pasti cabur akan terbengkalai Artinya dia tidak memiliki kemana sih Dia mengadu baik secara untuk kapasitas olahraga Ataupun untuk dia bertanding keluar daerah Atau dia untuk melaksanakan latihan Jadi itu Jadi Kone jangan menarik-narik kawan-kawan cabur Cabur ini kasihan gitu Tidak, artinya pro kontra terhadap Akan dilaksanakannya pemilihan Ketua Kone Menurut Bung Heru setuju tidak? Artinya musprobe ini ditunda? Karena kita setuju Kalau musprobe ini ditunda Artinya kalau ini ditunda Bisa-bisa nanti setelah kita ngobrol-ngobrol dengan Yang paham di bidang Kone Nanti diambil lagi pusat Akan di PLT-kan Artinya diambil lagi orang pusat Jadi kita Kone Bung Kone sudah bermasalah Sudah diambil pusat lagi Kan kasihan kawan-kawan Dan tetuju kamar cabur-cabur yang ada di provinsi Pung khulu Ketika orang pusat Pasti komunikasinya kurang nyambung Karena jauh Antara pusat dengan daerah Makanya kontrak ini harus diselesaikan Dan bihak dispora sebagai penengah antara cabor dan koni ini harus ambil sikap yang otentik sikap yang cepat dan degas dan bijak dalam konteks ini bukan malah memperkerum persoalan koni ini artinya ketika koni atau muspro koni ditindak akan menjadi suatu kerugian besar ya bagi masyarakat bengkulu ya bukan masyarakat yang terutama terutama cabor habis itu baru kita masyarakat itu yang paling dirugikan adalah cabor-cabor yang ada di provinsi bengkulu karena apalagi ke depan mau menghadapi ipen-ipen yang besar skala nasional nah kan artinya terkait dinamika atau alasan yang menjadi tarik menarik muspro ini kan bahwa dari versi bispora itu koni diminta untuk menyelesaikan semua administrasi keuangan karena mereka juga tidak mau ada bersalah sehingga ketika itu sudah beres mereka baru bisa mengasih lampu hijau untuk melaksanakan muspro di awal tahun dan itu pun nanti bisa diakomodasi melalui anggaran pemerintah daerah menurut Bung Heru sebenarnya gimana itu alasan mereka untuk minta penundaan ini logis atau tidak ini bicara logis atau tidak ya itu sah-sah saja tapi harus dipahami bahwasannya antara persoalan koni beda konteks ya? dengan pemilihan koni atau musda koni dengan persoalan laporan yang telah lalu beda konteks ini harus dipisahkan oh.. artinya ketika mau minta laporan ya pengurus lama kan masih ada semua wah.. iya kan? ketika ini terpilih pengurus yang baru ketua baru atau nanti ketua baru juga yang bisa menyelesaikan ini jadi gak bisa disatukan antara oh.. mispora menunda persoalan muspro karena belum menyelesaikan laporan kalau laporan ini tidak selesai untuk 2 tahun 3 tahun kalau kapang tidak laksanakan muspro kan tidak makanya ini harus dipisahkan antara pelaporan dengan musda koni provinsi menggulu nah tapi ada hal yang menarik kita baca di media masa belakangan ini bahwa ada semacam niatan pengambil alihan artinya ketika muspro ini tidak bisa dilaksanakan oleh koni itu akan diambil alih oleh cabur-cabur sebagai cara untuk menginisiasi agar bisa juga tersenggara karena ketika ini tidak akan menjadi ancaman besar juga bagi dunia olahraga kita di Provinsi Buku menurut Bung gimana? sah sah saja inisiasi dari cabur kalau memang cabur inisiasi mengambil alih itu ketika tidak terlaksana tapi harus ingat juga namanya ini koni ketika ini tidak melanggar ADART yang ada di dalam organisasi tubuh koni ya maka laksanakan dan itu sah karena ketika bicara organisasi ini adalah bicara anggaran dasar dan anggaran rumah tangga tapi alangkah lebih baiknya ketika ini dilaksanakan atau tertunda ya daripada diambil alih pucat monggo cabur-cabur saja yang mengambil alih ini tidak melanggar aturan nah sekarang kan kalau kita amati bahwa tahapan mekanisme proses itu sudah berjalan ya sekarang mungkin sudah tutup fase pendaftaran ya berkas pengambil pendaftaran berkas nah tahapan-tahapannya menurut Bung Heru sudah ideal artinya yang dilakukan koni sebenarnya sudah sangat ideal untuk panitia penerimaan atau pendaftaran calon ketua koni ini sudah ideal tentang waktunya dan lain-lain ini sudah sangat ideal jadi artinya kesimpulan dari obrolan kita ini bahwa prokron terhadap musprok ini sebenarnya jangan dipolitisasi ya ya jangan dipolitisasi artinya jangan ada yang pihak-pihak dirugikan sampai ditarik-tarik mulai dari laporan koni lama dan kawan-kawan cabur ini jangan diikut sertakan koni-koni begitu jangan ditarik-tarik artinya Bung selaku pemerhati olahraga sangat tidak setuju ya sangat tidak setuju ketika musprok ini ditunda harus dilaksanakan harus ya wajib ya wajib dalam waktu sesingkat-singkatnya dan secepatnya cepat-cepatnya nah pesan untuk buat pengurus koni ini bisa Bung sampai apa yang bisa Bung Heru sampaikan kepada koni nanti kepada bispora silahkan untuk pengurus koni kita berharap bisa menghidupkan ataupun mensukseskan kawan-kawan cabur dan bisa mengayomi cabur ke depannya jangan sampai cabur-cabur ini kehilangan induk kembali ataupun tubuh koni selalu timbul masalah-masalah lagi makanya untuk pengurus koni ke depan kita berharap apalagi soal keuangan karena kita tahu beberapa ketua koni selama ini sekolah masuk bui kita berharap ke depannya memang kawan-kawan cabur dalam memilih ketua koni ini harus memang harus selektif selektif dan betul-betul memilih calon ketua koni yang berkompeten dan bijaksana serta bisa membawa cabur provinsi Bungkulu ini maju ke depan berprestasi ya bukan bukan masalah nah ini untuk di spora sendiri? untuk di spora yang mengayomi ini monggo kita bantu kawan-kawan koni untuk melaksanakan bus prop koni provinsi Bungkulu ini secepatnya dan sesingkatnya jangan di tarik-tarik lagi atau dipolifikasi kawan-kawan cabur karena dalam hal ini kita bukan bicara koni kita bicara kawan-kawan cabur bagaimana cabur dan atlet-atlet ini ya bisa fokus dalam dia berlatih ataupun dia untuk menggapai cita-cita mengharunkan nama provinsi Bungkulu artinya kita bicara mus prop ini bukan bicara kepentingan cabur sendiri artinya kita bicara kepentingan masyarakat Bungkulu ya Pak maksudnya para pecinta olahraga ya untuk menyongsok event-event yang skala nasional yang sudah ada di depan mata nah melihat peta persaingan atau bursa-bursa bakal calon yang sudah mengambil formulir sudah melempar isu wacana untuk maju dari sekian banyak calon bakal calon ini Bung Heru melihat potensi semangat mereka untuk memajukan koni seperti mana nih? kalau untuk calon-calon yang sudah mendapatkan ya bakal calon ya bakal calon ya ada 9 atau 10 ada 9 atau 10 saya rasa bagus semua monggo kawan-kawan tinggal pilih yang berintegritas dan betul-betul mau memajukan cabur-cabur atlet-atlet yang ada di Bungkulu bukan dia mau mementingkan kepentingan pribadinya artinya mungkin satu pesan khusus juga bagi para bakal calon ketua koni bahwa jangan sampai terulang ketiga kalinya ya ya untuk calon-calon ketua siapapun yang terpilih nanti monggo fokus dan niatan untuk calon ketua koni ini adalah untuk memajukan cabur ataupun api atlet yang ada di Bungkulu nah itu aja sana obrolan singkat kita yang cukup padat tegas dan mudah-mudahan ini bermanfaat ya dan mungkin bagi anda sana yang merasa video ini bermanfaat silahkan like komentar subscribe ya ya dengan Bung Heru dan terima kasih Bung Heru sudah berkenan memberikan pandangan wawasan dan pencerdasan bagi masyarakat kita yang menyaksikan tayangan ini semoga mereka-mereka yang berkonflik yang peruruan kontrak itu bisa makin terbuka apa yang menjadi polemik itu bisa terselesaikan dan ingat mungkin satu pesan dari Bung Heru jangan mempolitisasi musbob ya nah itu tolong jangan karena kasihan adik-adik kita para pecinta olahraga ya betul betul oke beriikanlah tayangan ini semoga kemampuan kami Ari wapilohi taufik walaidah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam warahraga salam warahraga salam warahraga si